Kita udah gak punya pilihan lain PEMBILAH KAU NUHUNI KEGELAP Apa? Gua gak takut sama orang robek aja Emang gara-gara elok keluarga gua jadi berantakan Bokap nyokap gua mau cerai sekarang Lu ngarebut cowok gue Mau itu apa sih? Memikirin mama, Pak Iya, iya Mama memang maaf Papa juga, iya Mama, aku salah, Pak Nolnya jangan suka mikir Dosa Nolnya sama cecep-cecep Itu gak pernah mikirin dosa orang lain Yang dia pikirin Kesalahan dia sendiri aja Gak tau sih ngomong apa lagi sama kamu Lama ini saya memang banyak salah sama kamu, Ja Ini gua balikin duit lu 50 juta Gua kasih bonus lu Getot Ente ini gimana sih? Ana udah ngebayangin yang indah-indah sama anak ente Si cecep Sekarang ente matalin Hah? Ini ibarat bisul Belum waktunya pecah, udah pecah duluan Ente lagi yang pencet Bukan si cecep Lu gak usah banyak ngomong Yang penting duit lu balik Tapi kan Ana udah terlanjur sayang Udah terlanjur mikirin yang enak-enak Udah terlanjur cinta sama si cecep Anak ente Bagaimana? Kalau Ana tambahin 20 juta Hah? Tapi biar cecep yang mencet bisulana Hah? Eh, lu denger ya Yang mau ngelamar si cecep Seribu kali kaya daripada elu Ngerti gak lo? Hah? Orang kaya? Hah? Berarti Ente dikasih fulus 100 juta dari dia Terus ente kasih Ana separuhnya begitu Hah? Fintir juga ente Jangan duit Kalau mobilnya gue minta Dia pasti ngasih Punya mobil apa ya dia? Lu jangan kaget aja Kalau lu liat gue naik BMW Hah? Baru BMW Ana punya lebih dari itu Hah? Kalau gitu Bantu inti orang kaya betul dong ya? Pak Dia selama ini tanpa sepengetahuan cecep Bapak udah minta uang terus sama Sandy ya Pak? Hah? 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 Kita wanyu gak dia? Hah? 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 Kalau gua gak minta duit dari dia Gimana gua bisa bayar utang sama si Wan Abdul? Lagian lu kakak bakal bisa kawin sama dia? Ya Allah Bapak Tolong dong paja jemah lu masa belum apa-apa udah minta uang terus sama Sandy Mau dikemanain harga diri kita Pak? Gua balikin nih duit Tapi lu kawin sama Wan Abdul Mau? Hehehehe 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 Akhirnya nangat kemana-mana juga Hehehehe Chece Kita kawin aja Ana jamin Inti bakal punya anak banyak Ana ini masih subur bin ma'mur Hehehehe Kawin aja sama sapi kok anaknya mau banyak Pak Chece gak mau tau Pokoknya sekarang juga Bapak masih balikin uangnya Sandy Chece Chece Che Aduh, kok ditinggalin begitu aja, Cik? Cik, Cik. Cik, Cik. Cik, Sandy itu cinta mampus sama lo. Berapa juga duit dikeluarin asal lo kawin sama dia? Pak, kita tuh siapa sih, Pak? Kita orang yang gak punya apa-apa, kita orang miskin, Pak. Udah syukur, Alhamdulillah ada keluarga terhormat yang mau menikahi Cik. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi tolong dong, Pak. Pak, jangan sampai Bapak merusak kepercayaan mereka gara-gara keserakahan Bapak. Lo tuh emang dari dulu susah diatur, ya? Bapak sendiri gak punya aturan, gak tahu tata kerama. Ntar malam Sandy sama ibunya datang kemari. Sekarang lo tinggal pilih. Lo mau kawin sama Sandy atau sama Wan Abdul? Cik, Cik gak punya keputusan kok cara Bapak kayak begitu. Terserah. Terserah lo. Terserah. 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 Selamat menikmati Botoh amat Gatot Saya Sarah, ibunya Sandy Jadi lo yang mau ngelamar anak gue? Jadi om? Cece lagi masak Buat lo pade Sekarang lo masuk deh Iya mah Eh, mana lo? Ternyapan maka temet cecenya bapaknya Dengar ya Di rumah gue ada acara penting Cece mau dilamar Cece mau dilamar Lo kagak denger apa tadi gue ngobrol? Maksud bapaknya cecenya mau dilamar Amat Tuan Sandy-nya bugona Iya Kenapa lo jadi sedih begini? Gue tau loh Lo diem-diem naksir anak gue ya? Hei Ngecep naksir cecenya bugona Gak level bapaknya Tapi kalo emang ya gak apa? Ngecep dong lo Lampang lo kan blow on Lo punya apa lo? Punya mobil kayak begini? Modal sepeda doang lo Eh denger ya Sampai lo mati Kagak bakal ada cewek mau amal lo Balik sana Putuslah harapanku Lagi rasa ku menunggu Kemana ku harus pergi Tempat bernamung diri Sandy Nyokap lo muda banget ya? Umur lo berapa? Umur mama saya sekarang 45 tahun om Ya mungkin karena mama sibuk Jadi keliatannya muda terus Oh Tapi kenapa ya si Cece Keliatannya tua Padahal dia juga sibuk Lo tau sendiri kan? Kerjanya malem Bulangnya subuh Siang-siang dia ngepel Nyapu Nyuci Masak Kadang-kadang betulin keteng bocor Kalo sore Dicari makanan ikan di Tegalan Makanya dekil tuh mukanya Kayak kucing dapur Enggak ah om Cece juga wet muda kok Apalagi kalo Cece dandan Ya mungkin Karena Cece malas dandan Jadi ya seperti yang om bilang Makanya Sandy Lu tiap bulan kasih gua duit Biar gua bisa beliin makeup buat si Cece Ya yang mahal-mahal Supaya dia cantik muda Kalo kayak kucing dapur Rokok? Maaf om Mama saya gak ngerokok Kok aneh? Biasanya kan perempuan karir Ngerokok Kadang-kadang minum arak kayak gua Cuman bedanya kalo gua pengangguran Ya kasih ya Mel Tante diminum Sen minum Sen Makasih Mel Sabrina Bukannya itu mobil ibunya si Sandy? Ya iyalah Emang mobilnya Cecep apa? Terus sekarang kira-kira rencana lu apa dong? Apa lu mau ngelabrak si Cece? Emang Kayak tunggu aja deh Mampir mereka keluar Pak Kakinya turunin pak Gak enak sama ibunya Sandy Kenapa lu? Daripada kaki gua naikin meja Lu makin gak enak Cece Gimana soal rencana pernikahan kita? Udah lu gak usah pada bingung Pake segala aturan lah Harus cari hari baik Aturan ini itu tetek bengek Gini aja Sabtu lu nikah Ya malemnya resepsi Ya gak bisa dong pak Orang nikah kan ada rencananya ada aturannya Masa nikah-nikah aja sih? Halah pake aturan Lu menikah nih Lu beli aja ranjang Udah beres Ce Masakan kamu enak deh Kasih Kalau soal masakan tante gak usah tanya Cece ini emang jagonya Masakannya enak banget Gak enak Hmm Sama Kayak masakannya cecep juga enak Si cecep? Si cecep itu yang Tadi ketemu di depan ya Sen? Iya yang remangnya bego Pea Cilepung lu Apa? Kenapa sih lu? Tiap gua jelekin si cecep Muka lu kesel Bapak mau si cecep ya? Iya gua usir Dia mewek Pas dia tau lu mau dilamar si Sandy Dia kan diem-diem seneng sama lu Jangan-jangan lu seneng sama dia juga Bapak jangan kelewatan dong Alah udahlah gak usah sok perhatian lu sama dia Waktu Bapak sakit Siapa yang ngurusin? Kan cecep yang bayarin semua biar rumah sakit Kok gak ada cecep gimana jadinya Bapak? Tolong dong Pak diingat kebaikan orang Ya Allah Tante makasih ya maaf ya cecep jadi malu Abis udah begitu adanya Bapak cecep kalo bicara suka ceplas-ceplos Maaf Tante ya Aduh cecep Tante ngerti kok Kalo bapaknya cecep dari dulu memang logatnya sudah begitu Mau diapain? Yang penting Bapak kamu gak mempersulit rencana pernikahan kita Bahkan dia yang minta kan kita nikah sabtu ini Nanti gua mau ngomong sama Lea Kalo gitu Tante kedepan dulu ya Iya Tante Cep gue temenin Tante kedepan ya Iya Sebenernya Bukan gua gak mau nikah buru-buru minggu depan gitu Bukan Cuman Gua masih punya masalah sen Oh Masalah Bokap lo punya utang sama wan Abdul Iya Tenang aja ce Utang bokap lo sama wan Abdul Udah gua lunasin Kemarin bokap lo minta uang sama gue seratus juta Buat bayar utangnya itu Lo kenapa gak bilang sama gue sih Seratus juta kan bukan uang sedikit Gua malu Kenapa sih gak bilang Lo juga gak bilang sama gue kan tentang masalah ini Ya gua tau tapi kan itu masalah gua pribadi Gua pikir gua bisa kok nyasain semuanya sendirian sen Tapi ce sama aja Lo harus cari uang seratus juta Kok ada Sabrina Tante Apa kabar Baik Kamu ada disini sih Kamu kan biasanya ke rumah tante dulu setiap hari Kok sekarang gak lagi sih Eh iya Kamu udah kenal sama calonnya sendir Oh udah Udah banget kok tante Dari tante belum kenal sama dia Malah dari sendi belum kenal sama dia Oh Udah dulu deh kalo gitu Sekarang udah malem tante pulang dulu ya Iya tante Cece Iya tante Tante pulang dulu ya Iya tante makasih banyak ya Iya Dari tante Sandy pulang yuk Ce Besok aku kemari lagi ya Kemenang duluan Iya Iya Lagi ya Bikki Bikki Ijimu Tang Bikki 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 Eh coce, lo jangan mimpi ya bisa kawin sama Sandy Karena mimpi lo gak bakal bisa jadi kenyataan Lo apa sih, kenapa sih nyata sama gue, emang lo ada hubungan apa sama Sandy Gak usah nanya-nanya, karena gue udah pacaran sama Sandy lebih dari 5 tahun, tau gak Dia gak pernah bilang tuh sama gue, pernah pacaran sama lo Ya iyalah dia gak bilang, karena dia udah kenal lo guna-guna Sama kayak bokap gue udah kenal lo guna-guna Lo jangan ngawur ya, jaga omongan lo Lo tuh yang ngawur, lo udah ngerebut bokap gue, terus sekarang lo ngerebut cowok gue Dasar lo perempuan bejat, lo perempuan murahan Kalau gue gak mandang bokap lo, lo udah gue hajar tau gak Kenapa hajar gue daripada lo gue hajar duluan, nih pegangin tas gue Kok lo tambahin tas? Ada apa emang? Nggak hasil gue, udah salah gue anak-anak Siapa lo? Berarti gak jalan anak gue Bapak Bapak itu gak pernah berlaku, kalau dipukul bisa mati Daripada lo yang dipukul, pingsan lo Pada anaknya Pak Ringo, Pak Nanti masalahnya bisa panjang Gue gak peduli dia anak Ringo, kek Ringo Gue hajar Suruh datang sini, gue hajar sekalian Bapak Mel, 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 tolong, mel Eh, ini kan urusan lo sama Sabrina Ngapain bokapnya sampe gue campur segalang, ha? Eh, sorry ya, bokapnya jajah itu Panik, gara-gara jajah dipukul sama Sabrina Eh, denger ya, kalau sampe bokapnya Sabrina tau Sabrina dipukul sampe pingsan kayak begini Lo tanggung resikanya sendiri ya Dasar teman-teman, besek lo, besek Baru aja urusan sama ibunya selesai Kenapa sekarang gue mesti urusan sama bapaknya sih? Oh, surat cinta kau sudah dibaca si koko, menong Surat saya katanya kecuci loh, bok Hahaha, modar mampus Berarti kalau begitu, dengan demikian Kemungkinan besar surat saya duluan yang sudah dibaca sama si koko Belum tentu, joh Siapa tau kan, mungkin saya Kali aja, kali aja Surat cinta aku yang pertama kali dibaca si koko Hahaha Kedulan yang dibaca Serat gue lah, koko Aku dulu boy yang dibaca Gawung Kok kamu gak beranggung? Kolo gak, ketauan lagi ngomongin saya ya Koko 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 Aduh, kemarin saya lupa si Lobo-Lobo Saya pikir surat cinta kamu itu kertas pemukus bawang Makanya saya buang ketong sampah Jadi ya, belum sempat saya baca begitu Eh, kau ini memang kelewatan lah kom Masa surat cintaku kau buang ketong sampah Bisa-bisa yang baca itu cuma pemulung kom Berarti, suratnya yang aman Punyaku sendiri ya kom ya Aman goleman ya kom ya Surat cinta kamu itu emang paling aman mas payjo Tapi ya, belum sempat saya baca juga Dibaca, kenapa belum dibaca keterlaluan Kamu kok tinggal baca aja, belum dibaca Boleh sih saya baca Tapi kamu harus angkat lemari pajangan Yang ada di ruang dalam Lemari pajangan emang saya pulis loh Angkat-ngkat lemari Ya, karena surat cinta kamu itu sudah terlanjur Saya jadikan pengganjar lemari Supaya tidak miring sebelah begitu Hah, suratku kamu genjirkan lemari buat lemari diganjar Ya, daripada dibuang ketong sampah ya Kan ada manfaatnya buat pengganjar lemari Mas Nobo Kau ke... Kita ke dalam yuk Ada yang mau saya omongin, penting Mau ngomongin penting soal apa kom? Berhasil ya kom Pokoknya kalian berdua Tunggu saja undangannya ya Maksudnya Kamu sama si Nobo ini Mau kawin gitu kom Mau darahku kok Ayo sayangku Ayo, ayo, ayo Ayo Ayo, ayo Ayo Udah Udah Kom 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 Kokom, kalau sampai kau kawin mendadak sama si Nowo, besok pagi bisa kau tengok dua orang satpam tergantung di pohon itu. Kokom, kokom. Kasiana, Kak Sabrina, gara-gara kecewa sama Kak Sandi, bawahnya jadi emosi terus. Kok Kakak ada di sini? Kemarin Kakak dianterin temunya Kakak kemari. Katanya Kakak pingsan di rumah Tante Cece. Kenapa sih Kak? Kok Kakak bisa dipukulin sama Papanya Tante Cece? Udah ya, anak kecil nggak usah tahu ya. Ini urusan orang dewasa. Mama mana? Mandi di kamar Papa. Hah? Mama mandi di kamar Papa? Iya. Masa Kakak belum tahu sih? Mama sama Papa itu kan udah baik, kan? Kok bisa? Bukannya Mama sama Papa mau ke KUA kemaren? Oh, di sini nih. Gimana Sabrina? Luka kamu tidak sakit lagi, kan? Pak, pokoknya Papa mesti bahas kendam sama yang namanya Pak Gatok, Papa yang kecewa. Ada Sabrina masa dipukulin sampe hampir mati gini, Pak. Iya, iya. Tenang Sabrina. Sebelum Papa mengambil tindakan, Papa ingin tahu dulu akan bermasalahannya. Papa gimana sih, Pak? Sabinya udah dipukulin sampe kayak gini, Papa masih bisa tenang ya. Ya, Niki. Kamu sarapan dulu. Papa ingin bicara berdua saja sama Kakak kamu Sabrina, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, pergi sana. Semalam nggak jadi nginep dipila ya? Iya tuh, gara-gara Sabrina sama Doni jam 12 malam dia baru pulang. Akhirnya saya ketiduran dia di kamar. Tapi, Kong, ternyata bulan madu di rumah tuh enak juga. Hah? Bulan madunya? Iya, maksud saya bulan madu kedua. Oh, bulan madu kedua. Pantesan rambutannya basah, padahal kan semalam tidak hujan. Ah, kamu bisa aja. Rambut kamu juga basah. Ayo, abis ngapain? Abis bulan madu juga, nyah. Ama Nowo di pojokan. Bandel ya. Maninya? Iya. Doni, mau kemana? Mau latihan Ben. Loh, kamu nggak sekolah? Males. Kenapa sih dari tadi malam kamu bawanya kesel terus sama mama? Abis mama boongin Doni terus. Boongin bagaimana? Buktinya, mama nggak jadi cerai sama papa. Berarti mama boongin Doni kan? Doni, Doni. Dimana-mana yang namanya anak itu, kalau orang tuanya nggak jadi pisah, itu bahagia. Apa kamu mau punya papa tiri? Iya, daripada punya papa beneran, terus Doni dianggap kayak anak tiri. Sama juga boong. Mama ngerti. Jadi kamu curiga kalau papa kamu itu lebih sayang sama Niki daripada sama kamu, begitu? Bukan cuma saya doang. Emang papa sayangnya sama Niki doang lah. Kak Doni. Eh! Gue tuh udah seneng ya, kita pisah. Lo sama papa, gue sama mama. Tapi lo malah gabung. Doni, kamu nggak boleh begitu. Seharusnya kamu bangga sama adik kamu Niki sama Cecep. Karena berkat jasa mereka, keluarga kita nggak jadi berantakan. Ma, mau aku jadi kayak papa. Apa-apa Niki? Apa-apa Niki? Apa-apa Niki? Ya, Doni nggak ada artinya lagi ya di rumah ini. Don? Kamu mau kemana? Kok bawa tas baju begini? Mau pergi jauh, Ma. Doni nggak bakalan balik ke rumah ini lagi. Banyak itu. Doni! Kak Doni, jangan pergi! Pasir nggak? Kak Doni, jangan pergi! Kepasir! Kak Doni! Kak Doni! Kenapa tiba-tiba Sandy berpaling dari kamu, kemudian memutuskan memilih Cecep sebagai pendamping hidupnya? Sabrina, kenapa kamu menangis? Ah, Sabina bukannya nggak peduli sama permasalahan papa sama mama. Sabina peduli, pak. Sabina juga prihatin. Sabina nggak mau papa sama mama pisah. Makanya tadi waktu Niki cerita papa sama mama bayikan, Sabina senang nangapnya. Lantas apa hubungannya? Dengan permasalahan kamu dengan Sandy. Sabrina, pak. Kalo gitu, hukuman lo gue ringanin. Kalo gitu, hukuman lo gue ringanin. Tapi ada satu syarat. Apa? Lo mesti pacarin tuh si Cecep, tantenya si Cecep. Kalo perlu lo kawinin aja dia, biar Cecep nggak usah gangguin bokap gue lagi. Ya, itu Sandy bener-bener cewain, Sabrina, pak. Sandy mau kahwin sama Cecep. Sabrina, Sabrina. Demi sesuatu yang belum jelas kamu korbankan perasaan kamu. Tapi bapak kagum dengan usaha kamu itu. Tapi Sabrina, nggak bisa nih mah kenyataan kayak gini, pak. Sabrina nggak bisa nih mah kenyataan kalo Sandy mau kahwin sama Cecep. Sabrina nggak mau. Ya sudah, sabar ya. Sayang, nanti bapak urusin sayang. Jadi, maunya kamu, bapak harus bagaimana? Bapak lapor ke polisi. Lapor polisi? Iya, kalo bapak bener-bener sayang sama Sabina, bapak laporin untuk bapaknya Cecep. Sama Cecep juga sekalian biar dua-duanya masuk penjara. Bapaknya Cecep udah ngegubungin Sabina sampe bonyok gini. Sampai Sabina hampir mati, pak. Sampai jumpa. Seria, seria. Seria, seria. Biar cepat kaya, jangan malas kaya Ayo, kawan, kita bawa perja Supaya cepat kaya Lagi malas aja Donononon! Cicap, Don! Wah, itu cicap tuh! Wah, kita aja jambulnya Masih kayak kembang kok Jangan-jangan dia mau ke rumah gua Wah, kecer, kecer, kecer Hahaha Hahaha Waalaikah Gila Hahaha Aaaaaaaah Hahaha Enak Oh, sudah Dantun ya menyenang Gak apa Dina pada ketawa, ketawa bukan Oh Eh kita ketahuin lo tau gak? Eh idiot mau kemana lo? Oh, enggak ngapan kedu dinas di rumah Tuhan dan Minya Alesan-alesan dinas dinas musik juga musik saja banyak orang Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Yuh Lilis, kamu teh, sudah gak muda lagi, sudah setengah tua, janda lagi, gimana kalau tiap hari pergi terus-terusan? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Makanya emak bawa bekel, bawa alat-alat sholat, soalnya emak nanti pulangnya sore! Loh, lagian teh, emak kenapa tidak jualan di tempat biasa saja, emak? Puguh, emak teh udah lima hari jualan di tempat emak biasa itu, gak ada yang laku! Mak, mak, hari si cecep kemana? Si cecep udah pergi dinas... Dinas? Terus? Ini, emak, temen-temennya cecep yang ada tujuh anak itu masih ada di kamarnya, emak? Lagi di kamar dia, emak udah kasih obat, udah pada tidur. Nanti, nih, wis, urusin mereka ya? Ya, iya, emak. Pasti, emak! Tungguin nanti... Ma, kita harus cari Kak Doni, emak! Kita harus yakinin Kak Doni kalau papa itu gak pilih kasih. Ya, Niki, ntar siang mama akan cari Kak Doni di rumah temen-temennya. Tunggu kamu sarapan. Pak, kenapa? Kok kelihatannya mukanya bingung? Mah, sepertinya Sabrina tetap ingin memperkarakan bapaknya Cecep ke polisi Emang masalahnya apa sih? Mama masih belum jelas, Pak Nanti kita bicara lagi ya, Maya Jadi hari ini Cecep tetap tugas mengantar Niki? Terus mulai besok dia ke dipos, begitu, Pak Iya, sekalian Mama mau naikin honornya Cecep Apa, Ma? Mama mau naikin honornya Bang Cecep? Iya, sayang, karena Cecep itu udah banyak jasanya di keluarga kita Satpang Gadungan merampok Bang BCB Kenapa, Pak? Satpang Gadungan yang merampok Bang BCB? Iya, teruslah ditangkap dia buron Nah, ini beritanya Ayo, Niki, sarapan dulu Lepas juga sekalian Ma, Doni mana? Dia sudah sarapan belum? Kenapa kalian diam? Ada apa lagi nih? Mama juga bingung, Pak, sama Doni Kok Doni jadi kesel sama Mama karena kita gak jadi cerai? Aneh itu, anak Mana sekarang Doninya? Ya, naszego anak Itu kamu sudah jangan lanjut aku, kamu juga kauستан melarik Ini kami! Kami sialan lo! Kaminya si Jakman lo! Sama lo sama yang punya lo! Udah ontong juga lo! Sama lo sama yang punya! Udah boleh habisin lo! Ompuk! Sama yang punya lo! Kalau lo kesel sama gue, langsung ngomong! Eh kami lo maki-maki! Kemudot lo! Apa lo? Apa? Memang iya sama lo sama kami lo! Sama-sama! Ompuknya juga sama lo! Lo liat lo! Lo liat giginya! Sama-sama! Cuma dua biji! Lo tau gak sama! Cuma bedanya kalo kambing lo doyanya cuma daun-daunan doang! Sayur-sayuran gue di pembat! Tapi kalo lo, lo makannya rumah sama tanah gue, lo makan itu bedanya! Tau gak lo? Lo langgap kambing! Gue gampang juga lo sih! Apa lo? Berani coba-coba! Kalo lo bukan perempuan lo! Gue udah temperein lo! Gue juga kalo lo bukan laki-laki Gue udah unyeng-unyeng tuh rambut lo! Tau gak? Udah asar lo kambing lo! Apa lo? Eh bang! Agak belak lo! Abang jangan terbanjeng emosi sama dia! Kita urusan rumah sama tanah bang! Kalo ntar udah beres, Tuh nenek-nenek mau diapain ke masa bodoh! Eh emak! Emak udah terima surat pengadilan dari pengadilan blon! Gue udah terima dua kali! Surat dari pengadilan! Tuh surat gue banyak-banyak gue ingjek-ingjek kapan! Eh po! Sampai tiga kali po gak dateng juga ke pengadilan! Berarti secara hukum rumah matanah ini dinyatakan hak milik aneh mebang Jafar! Oh gitu? Caranya? Kalo udah tiga kali gue kakak dateng, itu rumah matanah milik lo! Udah pasti gue yang menang jadi milik gue! Boleh besok kita ketemu di pengadilan! Eh emak hati-hati ada pepatah bilang, Orang yang sering benci lama-lama jadi rindu! Ya bener pak! Sekarang emak sabar ketemu sama bang Jafar ribut! Sabar ketemu ribut! Eh emak nanti entar emak lo malahan jadi rindu-rinduan sama bang Jafar! Ya bu! Apa? Gue rindu sama dia! Gue rindu sama dia! Iya emak tau! Sampe lagi gue! Tambah bahan anak gue kangen sama lo gemdot! Malah gue tambah gejang! Kasih ya! Loh! 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 Ban Cece kakinya kenapa sih? Itu non, tadi encepnya jatau dari sepeda! Nonononon, encepnya mau tersama nanti boleh kaga? Tadi malem, encep makan di tukang nasi goreng ya! Di pinggir dalang ya! Masa encepnya mau ketemu sama datangnya presiden! Masa tasnya encep ketuker sama tasnya dienun! Dia ambil tasnya encep! Ini tasnya dienun yang dia bawa! Terus ya nonnya! Masa encep ya! Dimari nih! Duitnya non! Kita takut dah! Soalnya, selain banyak duitnya, Mata dimari ada presa juga non! Tapi kan aku ngerti, Kita biasanya presa mainan, Atau presa koron api, Atau pengerat! Dikirnya temen cici! Ya apa aja nih! Kita nak? Kau mésat NOT! You can. Nih, 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 baton, ini orangnya, Nih. Bang Cecep. Bang Cecep. Ini kan satpam gadungan yang rampok bang terus buron. Iya, Nih, baton, Nih. Bang Cecep, Bang Cecep harus hati-hati, Nih. Nih, kita takut Bang Cecep tuh dikejar-kejar sama satpam ini. Nih, Kita takutnya bakal dengan kejar-kejar dia, ya?